Oke bro, sebelum memulai permainannya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini bro Oke bro, jika sudah menekan tombol subscribe, langsung aja kita mulai ke permainannya bro Oke bro, selamat datang kembali di channel Jena Rooms bro Jadi hari ini kita kembali akan bermain game Need for Speed Hit untuk menamatkan game ini bro Jadi hari ini kita akan melanjutkan misi utama dari game ini bro, yaitu ketemu sama si anak bro Dan kemungkinan hari ini kita juga akan beli mobil baru bro, yaitu Nissan Skyline GTR bro Sesuai komenan pilihan kemarin di kolom komentar kalian bro Karena banyak banget yang minta beli mobil Nissan Skyline GTR ya bro Oke, jadi kemarin juga mobilnya ini udah dimodifikasi ya bro Jadi mobilnya ini udah banyak dimodifikasi bro Mulai dari mesinnya bro, mulai dari crankshaftnya bro Udah di upgrade bro di level ini ya bro Di level ini, nanti kita bakal upgrade lagi bro, biar makin kenceng bro Kita level elite bro, tapi mahal banget di masih bro Oke, cuhnya juga bro, bisa kita upgrade lagi nanti bro Tapi nanti kemungkinan kita hari ini beli mobil baru dulu ya bro Masih banyak banget yang bisa di upgrade ke level elite nih bro Oke, turbo masih mentok ya bro, turbo ya bro Oke, jadi kita pakai turbo bro, kita pakai turbo yang gini bro, turbo charger Berdengarnya bro suaranya bro Uh, mantep suaranya ya Ada cish, mantep banget suaranya bro Oke, dan untuk nose juga kita udah upgrade juga ya bro Jadi kita udah pakai 3 nose bro, nggak 1 nose lagi bro Oke, untuk shocknya kita pakai yang untuk crashing bro, untuk balap bro Dan untuk crampnya kita pakai yang level super ya bro Oke Dan kita langsung, mungkin langsung keluar aja bro Oh ini bro, yang terakhir bro Untuk gearboxnya kita pakai yang sampai gigi 7 bro Oke Sebelumnya kita cuma gigi 6 kan bro, tapi kita upgrade sampai gigi 7 bro Biar makin kenceng bro Oke Jadi kita langsung keluar aja bro Kita keluar aja dari garasi untuk ketemu si Ana bro Kira-kira si Ana lagi dimana nih bro I don't know Dan kita mau jalani ini siapanya kira-kira bro Semoga nggak terlalu berat buat kita hari ini ya bro Oke, kita langsung keluar garasi aja bro Udah lama juga kita nggak main game ini bro Dari kemarin main game City Skylancers bro Tapi hari ini sampai beberapa minggu ke depan Kita bakal sering main game Need for Speed Hit bro Oke, langsung aja ketemu si Ana bro Gimana nih si Ana Wah, jauh banget Jauh banget si Ana nih Waduh Mungkin kita pakai fast travel aja bro Kita langsung tekan C bro Oke Kita langsung pindah garasi ya bro Kita langsung ketemu si Ana aja bro Oke, kita langsung ketemu si Ana aja Kira-kira ada misi apa dari si Ana Kita ikutin aja dulu ya bro Oke, kita ikutin aja dulu bro Oh, langsung nge-drift ya kan Baru Nginjak gas langsung nge-drift ya kan Oke Kita tes nosenya bro Kenceng banget mobilnya bro Jadi, jadi speedometernya ini bro Udah diganti juga ya bro Jadi, kilometer per jam bro Oke, langsung kita Tekan start aja untuk misi si Ana Oke, langsung pindah ke malam hari ya kan Kira-kira ada misi apa nih Oke, ini mobil si Ana nih bro Oh, si Ana pakai mobil Nissan dia bro Oh, langsung digeber dia Kita juga bisa geber bro Ah, mantep kan suara mesin kita bro Jadi, si Ana ini suka juga sama mobil Nissan ya bro Kalau gitu, sementara ini pakai mobil BMW M3 yang tahun 88 ya bro Ya, kalau nggak salah tahun 88 bro Kalau nggak salah bro Udah tua juga bro Tapi, kita rombak biar makin kenceng ya bro Tapi, nanti setelah misi ini bro Kita bakal beli Nissan Skyline GTR bro Kira-kira berapa uangnya lagi kita bakal habisin ya bro Untuk beli mobil baru dan modifikasi mobil baru bro Pasti banyak banget tuh bro Pengeluaran tuh bro Modifikasi mobil ini aja bro BMW M3 yang tahun 88 ini aja bro Udah banyak banget biayanya bro Mulai dari NOS Turbo Dan komponen mesin-mesin lainnya bro Udah banyak banget keluar uang bro Udah bisa beli mobil baru sebenernya bro Tapi, biar makin kenceng bro Mobil kita ini bro Kalau nggak mau harus kita upgrade bro Oke Oh, kayaknya kita bakal Balapan sama si Kenny bro Kalau yang masih inget si Kenny itu bro Yang di episode sebelumnya itu bro Yang sombongnya itu bro Tentang-tentang kita anak baru Dia sombong banget bro Oh, ini tempatnya Banyak banget mobil-mobil disini bro Keren-keren lagi bro Oh, mantep bro Ini apa nih? Mitsubishi Lancer ya? Kalau nggak salah bro Nggak terlalu kelihatin tadi bro Oh, banyak banget mobil-mobil yang keren bro Oke, langsung kita mulai aja ya bro Misinya bro Oke, kita mulai misinya Ada mobil kita yang warna putih BMW M3 Dan Nissan Sebelah kiri Yang dipakai si Ana bro Oke Oh, ini si Kenny yang warna hijau ya Dudunya warna hijau bro Di depan bro Oke, kita langsung Setara aja bro 3, 2, 1 Mulai Oke Kita langsung memimpin nih bro Kita langsung memimpin Dengan kecepatan 140 km per jam Cepet banget mobilnya bro Oke Gig lima langsung Oke, hati-hati Waduh, 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 waduh Gara-gara nggak fokus ya bro Gara-gara nggak fokus bro Gara-gara nengok speedometer bro Jadi nggak fokus kita bro Oke, hati-hati Kita nanti disalib bro Hati-hati kita disalib nanti bro Memang mobil BMW M3 ini bro Kalau akselerasi awalnya memang kurang bro Tapi kalau misalnya ada RPM-nya ada di atas bro Uh, tenaganya ada terus bro Itu sih Kekurangan dan kelebihan dari BMW M3 bro Waduh, nabrak jadinya kan Nabrak pula jadinya bro Karena di tes balapan dari kemarin bro Sering ketinggalan kita bro Untuk start awalnya itu kita sering ketinggalan bro Tapi misalnya kalau udah balapan panjang bro Udah balapan panjang kita bro Kita yang menang bro RPM atas kita itu Ngeri banget bro Tenaganya bro Ada terus tenaganya bro Oke, sementara kita masih memimpin ya bro Kita masih memimpin bro Wah, kencang banget mobilnya bro Semakin kencang mobil ini Semakin susah kita kendalikan bro Kita kalahin bro Sikain sombongnya itu bro Kita kalahin sikain sombongnya itu bro Dari mana nih? Dari atas aja ya Oke Waduh, belokannya 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 Hati-hati Ngeri banget bro Belokan yang tadi bro Untung ban kita cocok untuk ngedrift ya bro Oke, waduh Rame banget disini bro Rame banget bro Disini bro Santai dulu Hati-hati Semoga malam ini gak ada polisi bro Semoga malam ini gak ada polisi Waduh Nabrak lagi kita ya kan Sementara kita masih memimpin ya bro Sementara kita masih memimpin bro Orang itu masih ketinggalan bro Dan si Kenny juga masih ketinggalan bro Kayaknya udah mau nyampe Garis finish ini bro Oke, tiba-tiba belok Waduh, 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 waduh Belokannya Waduh, 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 waduh Santui dulu Santui, santui, santui Oke, kita langsung lurus aja Kita pakai nose kita bro Ada tiga biji nih bro Oke, kenceng banget bro Tembus 250 km per jam Kenceng banget tuh pasti bro Oke, akhirnya kita finish bro Oke, waduh, waduh, waduh Hampir nabrak tadi bro Akhirnya kita finish Juara satu Dan kita mengalahkan si Kenny ya kan bro Yang sepele sama kita tadi bro Udah kita kalahin si Kenny bro Oke Sampai di pom bensin Kira-kira ada misi apa lagi nih bro Kita udah juara satu ya kan Santui dulu Udah juara satu kita bro Kenapa Wah Mobilnya kok di bawah tuh Waduh Ketemu sama si polisi ini lagi bro Kenapa diminta simnya bro Diminta sim kita loh bro Sama polisi ini lagi bro Polisi sombong nih bro Siapa kemarin namanya Oh si show bro Si show bro Sama si show bro Si polisi sombong bro Sombong banget polisinya bro Diminta juga sim kita bro Sama si show bro Si polisi sombong bro Ini mobilnya Lah Langsung marah-marah deh bro Itu mobilnya bro Jangan dong marah-marah Kan baik-baik bisa ya kan Harus banget marah-marah gitu Wah diminta Kok aja mobilnya loh bro Ah Diminta mobilnya bro Bakal dibawa sama polisi bro Katanya mobilnya ilegal tadi bro Dibuang aja lo sim kita bro Sombong banget nih polisi bro Tenggal banget ya bro Langsung sedihmu ke si Ana bro Mobilnya dibawa Kacau-kacau Oke si Ana minta diantar pulang bro Ke rumahnya bro Langsung sedih banget ya bro Oke kita antar si Ana aja langsung bro Mungkin tadi gak usah mampir ke pom bensin ya bro Gara-gara tadi kita mampir bro Langsung ketahuan bro Mobil si Ana itu Dimana posisinya bro Wah kacau-kacau Sambil kita dengerin bro Dialognya bro Si Ana kasihan banget bro Langsung sedih banget Langsung sedih deh bro Gara-gara mobilnya udah dibawa sama polisi bro Oke sama-sama Ana Ya aja bilang terima kasih aja udah sedih banget deh bro Oke malam ini udah berakhir bro Misi Ana kita udah berakhir bro Jadi misi Ana itu adalah misi utama dari game ini ya bro Kalau misi dex atau misi yang lain-lainnya itu bro Itu misinya belum misi utama bro Yang penting misi utamanya ini misi dari si Ana bro Itu yang perlu kita jalanin bro Oke sementara reputasi kita udah level 31 ya bro Kira-kira ada misi apa lagi nih Wah langsung udah berita bro Jangan-jangan si Ana masuk berita nih bro Oh iya ketahuan bro Ini orang-orang yang ikut nonton balapan liar nih kayaknya bro Ditangkep juga bro sama polisi di kota ini bro Jadi si Ana itu ketangkep tuh bro Mobilnya maksudnya bro Mobilnya dibawa polisi bro Gara-gara ikut balapan liar bro Dibilang polisi itu ilegal bro Gak boleh sih bro balap-balap liar bro Tapi ini cuma di game aja bro Ini cuma di game aja bro Tapi kalau di dunia nyata bro Jangan ikut-ikutan balapan liar deh bro Risikonya nanti tanggung sendiri bro Rugi bro Oke sambil kita dengerin dulu bro Dialognya bro sama abangnya si Ana ini bro Si Lukas bro Wih mobilnya kamaru Keren banget mobilnya si Lukas bro Ana bilang kamu bagus Cukup untuk masuk ke league Kenapa kamu berhenti? Aku tahu dia belum melihatnya Sial, aku juga tidak mati Tapi ada konseku sebenarnya Lebih daripada kehilangan kru You know, after last night I am amazed She hasn't come to brag Yeah Tired, I guess Yeah You know, if you're free I may have something for you Old friend of mine Has been bugging me Wants to see what you got firsthand They're connected Just thinking maybe It might be worth your while Sure, I'll check it out Thanks No worries Let's get this thing Oke Jadi itu adalah misi dari si Ana tadi bro Mungkin ke depan ada lagi misi dari si Ana bro Oh, kasian banget si Ana bro Mobilnya dibawa polisi bro Ketahuan balap liar deh bro Untung tadi mobil kita gak dibawa polisi juga bro Itu untungnya bro Oke, kita keluar dulu bro Kita keluar dulu bro Kita hari ini mau beli mobil baru ya bro Nissan Skyline GTR bro Si Ana kehilangan mobil Malah kita beli mobil baru bro Gimana sih jadi kawan bro Sudah gak apa-apa bro Kita beli aja bro Cuma di game doang kok bro Kayak gini bro Oke, langsung aja kita ke dealer mobil bro Kita beli mobil bro Dealer mobil mana nih? Dealer mobil di mana ya? Oh ini bro, ini bro Aduh Usah banget sih digerakin Oke, kita langsung ke dealership bro Jadi nanti kita punya mobil 2 ya bro Satu mobil BMW M3 Mobil 2 Tapi kenceng bro Buatan Jerman bro Dan satu lagi Kita beli Nissan Skyline GTR bro Aliran-aliran GDM gitu bro Mobil Jepang bro Oke Karena rata-rata disini Di Need for Speed Rata-rata pada pake mobil Jepang ya bro Si Ana aja pake Nissan dia bro Cuma si Lucas tadi bro Yang pake mobil Camaro bro Mobil Amerika bro Oke Jadi disini banyak banget pilihannya bro Karena reputasi kita udah 31 Jadi udah banyak banget mobil yang terbuka bro Ada VW bro Ada mobil Kodok bro Dibilang bro Kalau di Indonesia bro Ada Volvo juga Mobil tua bro Tapi mobil-mobil tua gini Ngeri juga bro Kalau udah dimodifikasi bro Kayak BMW M3 kita bro Ini Volkswagen Golf Oke Tahun 76 ya Ini Nissan Skyline GTR Yang tahun 2000 bro Tapi kita belinya yang mirip Kayak si Paul Welker bro Oke Kita Oh ini Chevrolet yang tadi ya bro Camaro bro Punya si Lucas bro Oke Banyak banget pilihan bro Tapi jangan sampai tergiur kita bro Tetap fokus Kita beli mobil Nissan Skyline GTR bro Oke Ini ada Countryman Oke Ada Dodge Charger Mobilnya si Siapa nih namanya Dom Toretto bro Ada Honda Civic loh bro Oh keren juga bro Oke Nissan Sylvia Kemarin ada juga pilihan Nissan Sylvia bro Tapi Tapi Banyakan yang pengen Atau request Beli mobil Nissan Skyline GTR Paul Welker bro Oke Kita langsung cari aja bro Nissan Nissan Mana Nissan Nissan GTR Dimana kamu berada Oke Kita cari dulu bro Makanya udah kelewatan bro Atau belum Kayaknya udah sih bro Mana yang kemarin ya Nissan Nissan Oh ini bro Ini bro Ini dia bro Kita beli aja bro Dengan harga 73.000 dolar Oke Kita beli langsung Oke Kita langsung pake aja Kita langsung pake aja bro Wuhh Keren banget bro Wuhh Wuhh Keren banget bro Suaranya mantep juga bro Standar Meskipun standar nih bro Wih jadi Bawaan dari Showroom ada Nose nya bro Keren juga bro Hehehe Ada nose nya bro Wuhh Ati 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 Penceng juga loh Mobilnya bro Penceng juga Mobilnya bro Mungkin nanti kita Bakal modifikasi lagi ya bro Kalo udah banyak uangnya bro Tapi mungkin langsung Kita tes balap aja ya bro Kita mungkin langsung Tes balap aja bro Di sirkuit ini bro Oke Sirkuit yang gak dipake lagi bro Kita muter balik dulu bro Oke Keren banget depannya loh bro Wuhh Akhirnya kita beli mobil baru ya bro Kita akhirnya beli mobil Jepang ya bro Hehehe Oke Wah Pemandangan kotanya keren juga bro Oke Hati-hati Jangan sampai nabrak ya Mobil baru nih bro Hehehe Oke Kita langsung aja Ke sirkuit balap bro Kita tes mobil ini bro Balapan sama mobil lainnya bro Oke Kita balapan dulu ya Sama mobil yang lainnya Kira-kira Juara berapakah Kita nanti bro Kita lihat aja langsung bro Ini apa lagi Hehehe Oke Udah mau nyampe kita bro GG4 nya Tembus juga 170 bro Masih standar ini bro Ini masih standar bro Wuhh Mantep suaranya bro Oke Langsung kita tekan Star aja bro Untuk balapan bro Nissan Skyline GTR Yang dipake Paul Welker nih bro Hehehe Tapi kalau Paul Welker Warnanya putih biru bro Kalau ini biru aja bro Bawaan standarnya bro Oke Langsung kita Baris aja dulu bro Hehehe Belum langsung mulai bro Baris dulu kita bro Uh Suaranya gitu bro Wih Suaranya Mantep suaranya bro Wih Langsung kita mulai aja bro Kita uji coba Mobil ini bro Oke Jadi akselerasi mobil ini Langsung kenceng banget bro Akselerasi awalnya bro Meskipun masih standar ya bro Beda sama BMW M3 tadi bro Memang akselerasi awalnya Gak terlalu kenceng bro Tapi kalau misalnya udah Putaran atas bro Uh Kenceng banget bro Oke Waduh Masih juara 7 kita bro Santu dulu bro Santu dulu bro Satu-satu kita bakal salip nih bro Hehehe Oke Kita masuk di G5 Tembus berapa nih Kira-kira nih bro Wah kenceng juga nih bro Mobil yang lain kenceng juga bro Wah Yang depan sampe ngepot gitu Waduh Nabrak kan Hehehe Ngepot dia bro Oke kita pake nose aja bro Kita pake nose aja bro Kita pake nose aja bro Tapi mobil Nissan sekali GTR ini bro Keren banget ya bro Belakangnya bro Sama lampu depannya itu Keren juga bro Gagah gitu loh bro Hehehe Oke Sementara kita masih level Eh masih level pula Ngomongnya kan Hehehe Masih diurutan ke 6 bro Maksudnya bro Si Codex Masih diurutan ke 6 Dan semakin mendekat Oleh pesaing-pesaing lainnya Oke Sebentar lagi kita bakal salip Yang juara 5 ini Si Buster Kita salip Oke Ayo Ayo Kodex Pasti bisa kodex Kita salip lagi Mereka bro Oke Ada pesaing Di depan Masih ada pesaing Di depan bro Kita bakal salip bro Tapi ini karena Belum kita modifikasi bro Belum terlalu kenceng mobilnya bro Masih bawaan Pabrik nih bro Bawaan pabrik aja Kencengnya segini bro 200an loh bro Apalagi di modifikasi bro Hehehe Pakai turbo Pakai nos bro Mantep banget bro Oke Kita hidupkan nos lagi bro Kita pakai nos kita lagi bro Oke Wah Itu ada urutan ke 12 tuh bro Tadi katanya bro Hehehe Ini lagi urutan ke 11 nih Oke Kita semakin mendekat bro Kita semakin mendekat Untuk di 5 besar Oke santu Jangan sampai ketabrak Kita salip lagi Oke Kita tekong ya Hehehe Langsung ke urutan kedua sih Kodex bro Pakai mobil Nissan Skyline GTR Standar Bisa di urutan kedua Loh bro Apa gak ngeri bro Hehehe Apa lagi di modifikasi bro Oke Akhirnya kita Di urutan kedua bro Lumayan banget tuh bro Finish di urutan kedua ya kan Hehehe Uangnya juga banyak banget tuh bro Lumayan bro Duara dua kira-kira berapa ya 18 ribu dolar bro Kayaknya bro Oke kita lihat dulu uangnya bro Oh iya betul bro 18 ribu dolar bro Luar satunya 20 ribu dolar bro Sebelah kanan mobil kita ada Chevrolet tadi bro Keren banget tuh bro Oke sekarang kita balik aja bro Kita balik aja bro Ke garasi kita bro Kita fast travel aja bro Oke kita langsung masukin mobil baru kita bro Wah udah lecet-lecet mobil baru kita bro Soalnya nabrak tadi bro Oke Wih keren banget tuh bro Wuh suaranya bro Wuh suaranya mantep banget bro Wih Hehehe Keren banget tuh bro Suaranya bro Oke Ini velgnya pake apa nih Chrome ya Wah jangan Chrome maunya bro Nanti mungkin kita bakal ganti velgnya juga ya bro Nanti kita bakal ganti velgnya Entah warna hitam atau warna coklat bro Tapi jangan Chrome bro Oke bro Mungkin hari ini kita My Need for Speed Hit Sampai sini aja bro Ditunggu episode berikutnya Dari channel Jon Arons bro Untuk menamatkan game ini bro Jika teman-teman mau kasih masukan Atau mau kasih saran Silahkan isi komentar Di bawah ini aja bro Oke bro Ditunggu episode berikutnya Dari channel Jon Arons bro Thank you bro Untuk yang udah pernah nonton bro Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video